Dalam video sebelumnya tentang penjelasan komprehensif mengenai cara menerumuskan masalah, saya sudah menjelaskan hubungan antara pinjauan pustaka dengan perumusan masalah. Sekarang saya akan memberi penjelasan lebih dalam lagi tentang apa itu pinjauan pustaka. Di sini kita melihat ada sebuah skema yang terdiri dari pinjauan pustaka di atasnya. Lalu ada lima unsur lain yaitu masalah, tujuan, latar belakang, metodologi, dan manfaat. Semuanya terkait sedemikian rupa, tidak ada yang terpisah. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini secara detail. Cukup saja Anda melihat bahwa tinjauan pustaka di sini mempunyai hubungan penting Dengan rumusan masalah dan unsur-unsur lainnya. Sekarang ini inti dari penjelasan saya. Apa itu tinjauan pustaka? Kita mulai dari yang bukan tinjauan pustaka. Namun ini yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa tanpa menyadari bahwa ini keliru. Pertama, tinjauan pustaka bukan sekedar daftar deskriptif dari hasil penelitian yang lain. Kedua, tinjauan pustaka bukan deretan paragraf yang diawali dengan nama penulis lain. Dan yang ketiga, tinjauan pustaka bukan deretan ringkasan penelitian lain. Nah, kesalahan yang seling dilakukan itu persis seperti ini. Apalagi ada yang membuat tabel dengan beberapa kolom. Kolom kiri nomor, kemudian kolom nama penulis, kolom judul tulisan, Artikel atau buku, dan kolom ringkasan hasil penelitiannya. Itu banyak sekali yang melakukannya tanpa menyadari bahwa hal itu keliru atau salah. Jadi bagaimana sebenarnya yang benar? Ayo kita lihat. Yang pertama, tinjauan pustaka menunjukkan dalam diskusi akademik mana Anda berpartisipasi. Jadi, kalau Anda meneliti tentang konflik misalnya, itu sudah ada banyak penelitian-penelitian tentang konflik. Dan ada macam-macam jenis konfliknya. Nah, Anda mau masuk di dalam isu yang mana. Kemudian, tinjauan pustaka fokus seputar pertanyaan penelitian Anda. Fokus di situ. Jangan melebar kemana-mana. Dan yang ketiga, tinjauan pustaka adalah tinjauan yang cermat. Kata cermatnya ini harus digaribawahi. Cermat tentang isu historis, teoritis, dan metodologis yang terkait dengan isu yang akan Anda sendiri teliti. Nah, untuk nomor tiga ini, kita melihat penjelasan selanjutnya. Slide selanjutnya. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Apa itu tinjauan pustaka? Yang dimaksud dengan isu historis adalah karya ilmiah apa yang sudah dihasilkan di bidang ini. Ininya itu berarti bidang yang akan Anda teliti. Kalau Anda meneliti tentang konflik di Kalimantan, misalnya, carilah tulisan-tulisan tentang konflik di Kalimantan. Itu sudah banyak. Kemudian, isu teoritis. Kerangka apa yang telah dipakai di masa lalu dan sekarang untuk memberi penjelasan. Jadi, ada kerangka teorinya. Dan seringkali sebuah teori mau dibuktikan dengan sebuah kerangka berpikir tertentu. Ya, yang di dalam penelitian saya, yang kalau saya bimbing itu biasa saya gunakan istilah kerangka konseptual. Ada peneliti yang lain menggunakan istilah kerangka berpikir. Semuanya betul, tidak ada yang keliru. Kemudian yang ketiga, isu metodologis. Bagaimana peneliti lain telah menangani masalah yang sama, atau masalah penelitian yang sama, atau bahkan penelitian yang berbeda. Kadang-kadang juga penelitian yang berbeda dari yang Anda teliti itu mempunyai metodologi yang bermanfaat untuk Anda pakai, atau kita pakai dalam penelitian kita. Jadi, sebenarnya intinya sampai di situ. Tetapi kita lihat lebih lanjut mengapa perlu melakukan tinjauan postaka. Manfaatnya apa? Yang pertama, membantu untuk bertanya, apa manfaat penelitian saya. Jadi ketika kita membaca banyak, membaca banyak informasi, teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, metode yang mereka pakai, itu akan muncul ide-ide baru mengenai penelitian Anda sendiri. Manfaatnya nanti apa? Apa yang telah atau belum diketahui? Apa yang sudah atau belum dilakukan? Pertanyaan apa yang masih perlu diteliti? Kemudian, manfaat yang kedua, atau mengapa kita melakukan tinjauan postaka? Karena itu akan membantu dalam menemukan dan merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Saya kira ini tidak akan saya jelaskan ulang, karena ini sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya tentang cara merumuskan masalah, menemukan dan merumuskan masalah penelitian. Tapi yang jelas di sini kita bisa berpikir secara lebih lateral dan kreatif mengenai hal-hal yang penting untuk diteliti. Masih mengenai mengapa melakukan tinjauan postaka? Yang ketiga, karena tinjauan postaka atau peninjauan postaka membantu dalam menetapkan pendekatan dan metode yang sesuai. Saya kira ini juga tidak akan saya jelaskan secara lebih mendalam, tetapi Anda sudah bisa membayangkan pertanyaan penelitian yang Anda perhalus melalui tinjauan postaka itu akan berpengaruh pada pendekatan atau metode penelitian Anda. Jadi, di sini dikatakan mengidentifikasi wilayah teoritis dan metodologis, debat atau ketidaksepakatan, kontradiksi atau inkonsistensi antara penelitian-penelitian lain dengan yang akan Anda lakukan. Yang keempat, melakukan tinjauan postaka itu membantu dalam mengembangkan dan menerapkan teknik dan keterampilan tertentu. Misalnya, membaca sesuai target. Jadi, ini Anda sudah punya target khusus untuk apa yang akan dicari, ya, literatur yang akan dicari, yaitu tentang konflik etnik di Kalimantan. Tadi, misalnya, kemudian Anda membaca hanya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan etnik konflik di Kalimantan. Lalu, mengembangkan keterampilan kritis dan kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan dan argumen dari bacaan dan mengartikulasikan kekuatan dan kelemahannya. Jadi, di sini intinya Anda belajar memahami tulisan orang lain. Demikian penjelasan saya mengenai tinjauan postaka. Apa itu tinjauan postaka? Apa yang bukan tinjauan postaka? Dan apa yang merupakan tinjauan postaka? Manfaat tinjauan postaka apa? Sekarang ini slide terakhir. Ada masalah penelitian, ada tujuan dan metode. Ini sekedar latihan. Saya tidak akan jelaskan. Anda sekedar untuk memberi bayangan bahwa ada hubungan seperti ini yang bisa Anda lakukan atau pikirkan di dalam penelitian Anda. Silakan mencoba. Silakan mencoba.